Halo guys, kembali lagi dengan Minzo disini dan kali ini gue akan bermain sebagai The Spirit ya teman-teman dan ya gue juga akan menunjukkan disini ya teman-teman gameplaynya Spirit bagaimana seperti itu bisa bermain dengan sangat baik dan playstylenya adalah agresif teman-teman ya karena disini gue mengandalkan satu perks yang namanya itu Little Pursure teman-teman ya dan ya untuk buildnya yang gue bawa ini pertama ada Kintsugi Ticap ya untuk add-onnya teman-teman ya dimana Kintsugi Ticap ini bakal gue kombinasikan dengan Mother Daughter Ring yang fungsinya kalau Mother Daughter Ring itu biar nambah kecepatan Spiritnya ketika dia melakukan Pace Walking teman-teman ya dan ya untuk mapnya gue main di Asylum aja terus disebelah Mother Daughter Ring itu ada Kintsugi Ticap ya yang gambar kacamata itu teman-teman ya fungsinya biar kita bisa ngelihat jejak darah survivor aja ketika lagi di mode Pace gitu nah gue bawa ini juga perknya teman-teman ada Eruption biar bisa ini ya langsung nge-regress generator ketika kita mukul generatornya gitu teman-teman ya dan disini lihat ini teman-teman ya gue bawa Little Pursure dimana Little Pursure ini sangat-sangat mengerikan perknya teman-teman karena bisa melihat seluruh aura survivor ketika kita pertama kali spawn di game 9 detik teman-teman jadi kita bisa langsung main agresif langsung kejar mereka langsung hajar mereka teman-teman Starstruck tentu aja gue nyari expose statusnya disini ya biar bisa langsung one hit one shot ketika ada survivor yang lagi di dalam terror radius kita ketika kita lagi nge-carry survivornya teman-teman ya terus yang paling atas itu ada ranker ranker gue pake cuma buat ini aja ngebantu vision bantu nge-track survivornya ketika semua generator semua maaf ketika satu generator beres teman-teman ya oke dan seperti inilah penampilan spiritnya teman-teman kita langsung aja menuju gamenya ya let's go yup oke guys kita sudah masuk di gamenya teman-teman ya nah kalian bisa langsung lihat nih tuh tuh langsung kelihatan teman-teman ya eeeemm aura survivornya wah hahaha gue langsung ketemu juga teman-teman nah makanya itu fungsi dari little pursuer teman-teman ya itu percua yang di sebelah kiri yang gambar mata terus gambar orang dikejar dimana fungsinya itu luar biasa bagus banget ya teman-teman terutama buat killer yang punya playstyle agresif kayak spirit ini teman-teman nah kemampuan percunya ini little pursuer ini adalah bisa melihat aura survivor ketika kita pertama kali spawn di gamenya teman-teman untuk beberapa detik gitu dan ya kalian bisa lihat gue langsung nemuin survivornya gak pake lama teman-teman kurang dari 5 detik langsung ketemu langsung dihajar aja nah dan disini gue yakin nih eeeemm starstruck gue aktif ya lumayan aktifnya buat 30an detik nih teman-teman jadi gue bisa langsung one shot nih lihat ya muka aja bisa tuh mantap gak nah kalo main kunti ini dia kan gak punya ini ya teman-teman ya gak punya kemampuan buat one hit one shot gitu ya jadi kalo kan bermain sama kunti ini sebisa mungkin andalkan pace walking aja teman-teman atau gak andalkan percunya yang punya kemampuan atau one hit one shot kayak starstruck terus eeeemm apa ya mungkin kayak noid juga gitu ya tapi spirit kalo pake noid itu terlalu gak cocok teman-teman karena spirit ini basicnya sebenernya udah kuat banget jadi dia gak perlulah di light game sesuatu kayak noid gitu teman-teman tapi di awal game early game di mid game dia butuh mungkin ya biar bisa knockdown survivornya lebih cepet plus bisa buat survivor masuk ke pace kedua buat hooknya teman-teman nah makanya itu kunti ini butuh kemampuan one hit one shotnya yang bisa didapetin dari starstruck teman-teman ya atau enggak hex haunted ground fungsinya sama aja sih kalo starstruck kan syarat mengaktifkannya kita harus ngecarry survivor gitu teman-teman ya kalo hex haunted ground itu dia langsung muncul sendiri aja di gamenya teman-teman selama space kita aktif gitu ya nah sip dapet nih buildnya dan kalian juga bisa lihat itu di atas ya gua bawa ranker bang kok lu kan udah punya little pursuer ngapain bawa ranker lagi bang pertanyaan bagus ya teman-teman little pursuer itu adalah perks vision ya dimana dia bisa ngasih pengliatan dan ranker juga sama sebenernya teman-teman tapi disini gua punya strategi yang agak beda aja sih teman-teman ya mana tau in case gitu ya di late game gua kalah nih anggapan ya gitu semua generator hidup dan banyak survivor yang hidup juga gitu nah fungsinya ranker ini gua bisa ngekill obsession gua teman-teman di late game nanti gitu plus gua juga bisa ngelihat seluruh aura survivor ketika satu generator nyala di dalam satu mapnya teman-teman ya jadi itu tetep ngebantu gua untuk nge-track dimana survivor itu berada dan gua bisa tetap push mereka gitu teman-teman dan ya gimana bilangnya ya sebenernya kunti ini kuat banget teman-teman dia bisa jadi killer tire S gitu walaupun kalo kalian gak pake apa-apa sebenernya jadi kunti ya dia udah bisa jadi killer tire A teman-teman karena kemampuan pacewalkingnya itu ketika dia di dalam mode pacewalking dia jalanan cepet banget dan dia gak keliatan wujudnya teman-teman jadi salah satu cara buat nge-counternya ya kalian harus punya ini aja sih sponjil gitu punya sponjil sama mengandalkan indra masing-masing aja teman-teman kalo rasanya kalian gak butuh sponjil tapi kalian ngerti gitu ya wah ada presence-nya ada auranya si kunti nih si spirit oke kita gak usah disini kita kabur aja gitu teman-teman cuman ya susah banget sih teman-teman buat mendarka-nerka arah si kunti ini dateng gitu tapi ya kunti ini termasuk killer yang hard ya mainnya teman-teman tuh karena kalo lagi di mode facewalking gitu teman-temannya pergerakannya tuh memang cepat tapi apa ya bilangnya ya gak stabil teman-teman jadi mudah banget ke belok sini ke belok situ gitu terlalu susah buat dikendalikan makanya kalo kalian mau main pake kunti mainnya harus bener-bener punya jam terbang yang tinggi banget sih teman-teman karena dia killer yang playstylenya tuh super-super agresif keliatan banget lah dari powernya gitu kecepatannya kenceng banget penuh banget gitu jadi dia harus terus nge-push survivor dimanapun survivor itu berada teman-teman gitu ngapain dia oke ada eruption juga teman-teman eruption fungsinya buat nge-regress generator aja biar generatornya progressnya berkurang gitu tetapi dengan chart kita harus nge-hit survivor hit generatornya dulu teman-teman ya habis kita hit nanti generatornya bakal di-highlight warna kuning nah sorry generator yang warna kuning itu yang di-highlight warna kuning itu tandanya sudah kena pengaruh eruption ya teman-teman nah nanti ketika ada survivor yang melakukan interaksi dengan si generator warna kuning tadi itu generatornya langsung ngeledak teman-teman langsung regress sekian persen anaknya gitu jadi kita istilahnya kita sebagai killer seperti masang trap juga gitu terus nanti mereka bakal ketahuan karena ada notifnya teman-teman gitu jadi kita bisa tetap melakukan push ke survivornya ya bang emang udah berapa lama main pake spirit sebenernya dari awal release gue udah main pake spirit teman-teman awal release banget itu gue mainnya udah pake spirit kemudian gue beli ghostface kan karena ghostface ya secara penampilan dia karan cuman ternyata gameplaynya susah banget teman-teman ghostface itu bener-bener harus full strategi tactical banget mainnya sedangkan gue gak gitu doyan sih killer yang kudu punya banyak macam strategi gue lebih seneng killer yang playstyle agresif dari awal sudah nekan survivor aja oke ada guys itu yang bisa gue sampaikan ya teman-teman jangan lupa klik like subscribe dan komen dan kita ketemu lagi di video selanjutnya thank you teman-teman see you dan bye bye